Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinando channel guys wah ini lagi mendung ya teman-teman pokoknya setiap habis duhur tuh disini dirumahku ini pasti mendung guys ya mudah-mudahan gak hujan ini guys ya karena aku mau merenovasi bar ya mini bar meja bar ya pelayanan ini guys ya nah itu aku mau sedikit renovasi lagi karena kemarin di video sebelumnya ini aku sudah pasangi banner yang hadapnya ke tempat pelanggan ya guys ya hari ini ya kali video kali ini aku mau merenovasi karena ada tuntutan guys ya karena memang kebutuhan teman-teman teman-teman kemarin aku dikasih surprise sama pihak Gojek ya teman-teman pihak Gojek di Banyuwangi nah ini dikasih ginian teman-teman ini malam-malam kemarin itu nganterin awalnya ini bingung mau taruh dimana guys nah ini dua ini semua dikasih guys nah ini ternyata giniannya dikasih ya teman-teman awalnya aku tuh memang mau ano ya mau bikin sendiri gigi sendiri kayak gini ya mau nyita sendiri maksudnya ya teman-teman tapi ternyata ginian itu dikasih guys ya ini kalau teman-teman itu sering kulineran pasti nemuin kayak ginian ya jadi Alhamdulillah ya teman-teman berarti usaha aku ini sudah diakui oleh pihak Gojek guys karena memang aku kan juga jualan di GoFood ya teman-teman jadinya dikasih ginian nah jadi sebenarnya karena ini ya teman-teman aku mau merenovasi bar shop kemarin orangnya itu pihak Gojek itu susah sekali mau naruh dimana kayak gitu aku juga bingung akhirnya tak taruh disini sementara ya tempatnya ano ini guys tempatnya jajan nah rencana ini aku mau kasih ano ya teman-teman tambahan biar ini ini juga bisa digun bisa dimanfaatkan ya naruh barang dan juga di sebelah sini guys ya Nah yuk kita lihat di sebelah sini ini juga biar bisa dimanfaatkan ini ya jadi ini aku kasih semacam kayak triplek dan ini pun aku enggak beli guys ya jadi pokoknya sesuai dengan nama aku ya ini warung kopi sederhana jadi apapun tuh nggak beli semuanya semua ngambil bekas tapi ya tentunya yang masih layak digunakanlah teman-teman seperti ini ya ini bahannya nanti yang akan aku pasang guys ukurannya kurang lebih berapa senti ini ya 10 sentian mungkin ya nggak tahu pokoknya ukuran tangan ini guys ya 7 6 ukuran tangan ini ya lebarnya kurang lebih kayak segini karena memang adanya yang segini guys tapi kalau teman-teman itu juga enggak terlalu kalau ini tak lebih lebih lebar ini juga enggak bagus guys jadi sedang-sedang aja guys ini ya kebetulan sekali teman-teman ini nggak beli semuanya ini ada tiga potongan tapi ini nanti jadi dua ya teman-teman yang orang ini yang taruh di depan nanti yang tadi itu ya kita cobain dulu kita tes guys guys sebelum nanti kita paku jadi ini aja padahal aku mau rencana ngecat teman-teman tapi belum sampai ya Nah kayak gini ya teman-teman tuh jadi ini nanti bisa digunakan guys tapi lebih baiknya nanti kalau udah selesai harus dicat ya teman-teman Oke langsung saja tanpa lama-lama kita renof dulu guys ya biar biar ada perubahan di bar shop aku minibar meja bar aku ini ya meja pelayanan ini jadi sangat simpel ya dengan ukuran segini itu minibarnya sangat praktis praktis sekali teman-teman Oke tanpa lama-lama aku aku berhujan ya teman-teman kita langsung saja pasang yang sebelah sini dulu ya yuk karena ini papanya gak terlalu lebar tidak lebih banyak guys ya pakunya hanya ukuran segini pakunya teman-teman tuh ya mudah-mudahan kuat bagunya ini karena kelihatannya ini kayunya masih masih apa ini masih keras sekali ya masih kuat ini guys yuk kita paku dulu selamat menikmati nah jadi itu ya teman-teman jadi kenapa alasan aku ini enggak terlalu panjang ini memang aku gunakan biar tulisan ini tetap kelihatan kita lihat dari atas nah ini masih lumayan ya bagus ya Oh jadi sangat simpel guys ya memang butuh untuk desain kayak gini sekarang kita coba dulu Oh enggak kita lanjut yang depan dulu ya depan langsung kita paku guys karena tadi aku udah ukur ya tapi pagi itu aku udah ukur dan ini memang tinggal maku-maku saja guys nah jadi itu ya guys untuk hasilnya teman-teman teman-teman sangat simpel ini memang kenapa juga kok enggak aku panjangin sekalian karena nanti akan kesusahan nutupnya nih ya teman-teman ini nanti akan ke bawah gini langsung nutup ke bawah guys ya di tampaknya kayak gini ya coba lihat dari depan nah disangat lumayan praktis ya mini sekali guys mini bar nih guys nah kita lihat dari dekat ya teman-teman simpel sekali ini dulu jadi ini semacam kayak sabukan ya sabukan nah kita lihat yang sebelah sini nah cuma ini ada tulisannya ya teman-teman karena ini juga bekas jadi perlu dicat kalau pengen lebih bagus kalau nggak dicat nanti dilapisi apa juga bisa lah teman-teman berarti ternyata eh ginian ini ini apa ya namanya guys istrinya ginian ya ini memang sangat berfusing sekali untuk di bar meja bar ya teman-teman nah kita langsung coba ya ininya kita coba di sini ini kris ya untuk pembayaran ini awalnya memang namaku Gemai Cafe ya teman-teman di sini cuma karena aku sudah ganti namanya jadi berubah jajang caruk cuma ini yang dulu mungkin ya baru terkirim kemarin-kemarin ini jadi nggak apa-apa wes ini kan sama saja cuma beda nama ya teman-teman nah kalau ini nggak tahu untuk apa ini mungkin promo ini ya go pay nah Tara mantap jadi sudah kayak beneran ya teman-teman wih mantap keren 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 Oke ya jadi itu dulu untuk renovasi aku kali ini menumbar enggak terlalu banyak sangat simpel tapi fungsinya ini sangat banyak ya guys meskipun hanya ukuran segini tapi aku sangat banyak sekali ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ini semuanya enggak ada yang beli ada sih cuma enggak enggak banyak tadi aku tuh memang memanfaatkan sesuatu yang ada ya biar tidak mubazir guys semoga bermanfaat ya jangan lupa klik tombol subscribe karena di video ini di channel ini aku akan terus berbagi sharing-sharing pengalaman ya sharing-sharing pengalaman seputar usaha ya utamanya sementara ini aku akan terus membahas seputar usaha warung kopi atau gedai kopi ini guys ya semoga bermanfaat ya sampai jumpa bye bye ya 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 Terima kasih.